Halo semuanya, selamat datang di channel youtube aku Rini Kutkova Di video kali ini aku mau bikin makeup yang soft, simple, dan glowing Dan menurut aku makeup ini tuh cocok-cocok aja buat acara lamaran atau tunangan Jadi biasanya setelah lebaran itu musim nikahan atau musim lamaran itu pasti simba guys Jadi aku bikin makeup ini bagi kalian yang siapa tau akan ada acara lamaran atau tunangan dalam waktu dekat Dan ya, apabila kalian pengen tau bagaimana cara aku bikin luka kayak gini, keep on watching Oke, disini wajah aku udah bersih, udah pake skincare, dan udah pake sunscreen juga Tapi aku ingin bikin wajahku lebih lembap lagi Dan disini aku akan semprotkan ini Maria Badescu Yang ini Ini gunanya biar bikin kulit lebih lembap guys Nah, setelah kering aku akan menggunakan Ultima ini Karena ini makeup lamaran atau tunangan Jadi kita harus pastikan compression kita tuh bener-bener flawless Dan semua kekurangan wajah kita itu terhukuk Dan untuk kasus aku, aku mempunyai dark circle yang lumayan parah Jadi aku harus pake color corrector Dan kulit aku itu juga kering, bawah mata ini kayak kering banget gitu Jadi aku akan pake eye cream dari Body Shop Pijat-pijat kayak gini Setelah itu kita beralih ke primer Kali ini aku primernya menggunakan Monistat Chaving Gel Kayak gini Aku pake di daerah teh aku yang berminyak Setelah itu aku akan menggunakan color corrector Dari Makeover Palette Aku pake warna yang orang ini Setelah itu menggunakan sponge kecil gini aku ratain Setelah selesai aku langsung aja ke foundation Untuk hari ini aku menggunakan Milani Perfect Confill sama kayak gini Dan aku mix dengan L'Oreal Pro Glow Kenapa aku mix ini? Karena aku ingin full coverage dari Milani Dan pengen glownya dari L'Oreal Pro Glow Setelah itu aku akan menggunakan Routainix yang agak basah kayak gini Aku ketap-ketapin aja Setelah itu aku akan menggunakan concealer The One and Only Maybelline Fit Me Blend aja dengan sponge yang sama Blend aja dengan sponge yang sama setelah itu aku akan ngontor wajahku menggunakan Wet n Wild Contour Highlight Stick kayak gini biasanya aku jarang banget pake contour karena ini spesial buat lamaran jadi kita harus extra nah untuk kalian yang pipinya yang gak terlalu cabih kalian konturnya sampai sini aja gak usah sampai ke maju ke depan karena ntar malah bikin lebih tirus dan kayak kelihatan kempot kayak gitu setelah itu aku akan menggunakan foundation untuk ngerapikan contour aku kayak gini setelah itu aku akan menggunakan blush on basah agar blush on kita stay lebih lama dan aku disini menggunakan jafra yang setnya kasmir peach setelah itu menggunakan spon bekas foundation kayak ratain gitu dikit-dikit dikit-dikit totol-totol dikit gitu biar satunya tuh halus dan ngeblend oke setelah blush on selesai aku akan nge-fet seluruh wajah aku menggunakan respon bedak tabur ini yang touch and glow ini murah isinya banyak dan bagus sekali guys recommended recommended pastikan dulu bawa mata kalian rapi serapi-rapinya pastikan foundation kalian gak ada yang nge-crack kok dia bener-bener rapi setelah itu diset guys setelah itu yang diset bawa mata aja dulu biar aman setelah itu baru seluruh wajah hmm setelah itu aku akan kerjain alis untuk alisnya aku mau santai aja karena aku pengennya yang kelihatan soft gitu makeupnya oke setelah alis selesai aku akan nyapu bekas-bekas bedak tadi setelah itu aku akan beralih ke eyeshadow sebelum eyeshadow aku akan naruh kayak bedak tabur gitu dibawah mataku biar kalau ada yang jatuh-jatuh gitu tinggal sapu aja guys dan aku akan menggunakan eyeshadow primer dari Milani yang kayak gini untuk warna transisi aku akan menggunakan palette dari color pop aku akan pakai warna ini setelah itu aku akan menggunakan warna ini aku letakin aja di atasnya karena hari ini aku mau bikin smokey gitu guys dan aku sambung ke bawah gitu setelah itu aku akan menggunakan kuas bersih untuk ngeratain eyeshadow nya biar gak ada hair line setelah itu aku akan menggunakan dan aku akan menggunakan warna ini dan aku akan menggunakan warna ini terus atasnya kayak di brand lagi gitu biar membaut menggunakan warna yang sama aku akan taruh juga di dark area aku jadi nyambung kayak gini setelah itu aku akan nge-tag line waterline atas aku aku akan menggunakan inklot eyeliner kayak gini oke setelah itu aku akan ngejepit bulu mata aku dan untuk mascara aku akan menggunakan dari Maybelline La Sensational setelah itu aku akan masang bulu mata off camera dan nelesain mata aku sebelahnya dan I will be back akhirnya balik lagi bulu mata aku udah terpasang dan mata aku juga udah selesai dan by the way aku menggunakan bulu mata 3D yang kayak gini jadi satu layer aja tuh udah cukup dan udah bener-bener lentik dan sekarang aku akan nyapu bedak-bedak di bawah mataku kayak gini untuk underline bawah mata aku akan menggunakan NYX Wonder Pencil yang kayak gini dan setelah itu aku akan menggunakan mascara yang sama untuk bulu mata bawah aku sedikit-sedikit aja gitu untuk nge-highlight bawah alis aku akan menggunakan eyeshadow dari Jacqueline Hill yang kayak yang ini bawah alis ini biar nge-highlight sedikit sedikit aja oke setelah itu aku akan nge-contour wajah aku menggunakan Rimmel scoping palette yang kayak gini aku pakai yang warna ini tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk blush on nya aku akan menggunakan dari palette yang sama yang ini coral gitu warnanya bagus setelah blush on selesai aku akan menggunakan bedak dari makeover kayak gini bedak padat setelah itu aku akan menggunakan highlighter dari the bomb sister aku akan pakai yang warna ini kayak dibawah dikit-dikit maju dikit-dikit gitu terus taruh di sini juga terus taruh di sini juga biar ada di sini dihidung juga untuk lipstick aku akan menggunakan dua lipstick ini dari Maybelline yang collab sama GI Hadith dan satunya yang Etude House nah setelah makeupnya selesai aku akan nge-contour seluruh wajah aku menggunakan mario badirku lagi yang ini aku semprotin aja aku semprotin aja oke itu tadi cara bikin makeupnya oke itu tadi cara bikin makeupnya aku semprotin aja aku semprotin aja aku semprotin aja